Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi terkait dengan konsep uji hipotesis ya jadi materi konsep uji hipotesis ini merupakan salah satu materi dalam perkuliahan biostatistik deskriptif dan inferensial nah seperti apa yang akan kita bahas pada sesi kali ini mengenai uji hipotesis kita mulai ya nah saya ingin menyampaikan nanti terkait dengan konsep bagaimana statistik inferensial itu diterapkan kemudian nanti bagaimana definisi hipotesis tersebut kemudian jenis-jenisnya apa saja kemudian bagaimana konsep uji hipotesis itu dilakukan nanti ada juga langkah-langkah terkait dengan uji hipotesis kemudian nanti ada konsep confidence interval yang diterapkan dalam uji hipotesis kemudian bagaimana ada apakah ada kesalahan dalam uji hipotesis tersebut jadi inilah nanti yang akan kita bahas ya yang pertama adalah konsep statistik inferensial jadi yang namanya statistik inferensial itu adalah bagaimana kita berusaha atau berupaya untuk menyimpulkan apa yang terjadi di populasi berdasarkan sampel ya nah jadi untuk statistik inferensial nah itu secara umum itu terdapat dua pendekatan ya yaitu adalah estimasi kemudian yang kedua adalah uji hipotesis nah untuk estimasi itu merupakan perkiraan ya perkiraan misalnya terkait dengan rata-rata maupun proporsi kejadian yang ada di populasi nah kemudian kalau untuk uji hipotesis nah itu kita melakukan pembuktian ya mengenai suatu dugaan atau kejadian terhadap populasi nah itu bisa juga ya uji hipotesis terkait dengan rata-rata atau proporsi nah dari gambar ini dapat kita lihat bahwa nah misalnya yang lingkaran biru besar ini adalah populasi dan yang lingkaran kuning kecil ini adalah sampel ya nah konsep inference ini adalah bagaimana kita menggambarkan atau menceritakan atau menyimpulkan apa yang terjadi di populasi namun kita menilai apa yang terjadi di populasi ini berdasarkan sampel nah dengan melakukan pengukuran kepada sampel baik itu tadi berupa rata-rata maupun proporsi dari suatu kejadian nah dari yang kuning saja kita ketika kita ukur nah yang kuning ini akan dapat menggambarkan yang biru ini jadi itu namanya proses generalisasi ya ketika misalnya dengan cuplik ya dengan cuplikan sebagian kecil dari populasi itu bisa menggambarkan apa yang terjadi di keseluruhan populasi nah jadi konsepnya adalah bagaimana kita dalam proses pengambilan kesimpulan terhadap apa yang terjadi di populasi berdasarkan data yang diperoleh atau yang diukur pada sampel nah pengertian hipotesis adalah secara umum ya yaitu degaan sementara terhadap hasil penelitian atau ada pernyataan sementara ya nah karena ini sifatnya hanya sementara maka ini harus dibuktikan ya ini tergantung dari tujuan penelitian kita atau asumsi dari peneliti nah seperti apa apakah yang menjadi penyebab suatu kejadian ataupun faktor risiko suatu kejadian misalnya nah itu tergantung peneliti nanti yang akan menyusun hipotesis untuk dibuktikan contoh pada penelitian observasional biasanya ya pernyataan hipotesis itu seperti ini merokok berhubungan dengan kejadian penyakit jantung koroner nah yang menjadi pertanyaan penelitian disini adalah apakah memang ada hubungan antara merokok dengan penyakit jantung koroner yang kedua misalnya untuk penelitian eksperimental ketika kita ingin membandingkan pernyataan efektivitas antara obat A dengan obat B nah pernyataan hipotesis ya atau dugaan sementara terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan nah yaitu misalnya obat A ternyata tidak lebih baik daripada obat B atau efektivitas obat A itu sama saja dengan obat B nah ini kan pernyataan yang harus kita konfirmasi atau harus kita buktikan pada saat penelitian nah jadi konsepnya adalah kita menyusun hipotesis pernyataan-pernyataan seperti ini sebelum dilakukan penelitian nanti pada saat melakukan penelitian analisis data kemudian uji hipotesis melalui bantuan analisis statistik dan segala macamnya nah ini akan membuktikan apakah dugaan sementara ini benar atau tidak nah secara umum ada dua tipe hipotesis yang pertama adalah hipotesis nul atau hipotesis awal nah redaksi kalimat yang biasanya ada di hipotesis nul adalah bagaimana dia suatu pernyataan itu dia menyatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada asosiasi antara prediktor dengan outcome atau antara variabel bebas dengan variabel terikat nah seperti itu ya bahwa menyatakan tidak ada perbedaan tidak ada hubungan kemudian tidak ada kaitan ya atau asosiasi lain antara variabel bebas dengan variabel terikat atau prediktor dengan outcome atau paparan dengan dampak ya yang berikutnya adalah hipotesis alternatif nah secara umum hipotesis alternatif ini adalah kebalikan dari hipotesis nul ketika hipotesis nul menyatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada asosiasi antara prediktor dengan outcome nah pada hipotesis alternatif nah itu dia merupakan kebalikan artinya seperti ini dia menyatakan ada perbedaan atau ada asosiasi antara prediktor dengan outcome nah jadi untuk hipotesis alternatif itu juga ada dua ya yang pertama itu adalah satu arah kemudian ada dua arah satu arah itu dia menyatakan hubungan atau spesifik dengan arah asosiasi misalnya tadi kalau untuk hipotesis nulnya adalah menyatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada asosiasi untuk one side misalnya nah dia menyatakan spesifik dengan arah misalnya untuk prediktor A itu resikonya lebih besar dibandingkan prediktor B dalam terjadinya outcome di populasi nah atau tadi ketika kita langsung merujuk kepada contoh sebelumnya merokok berhubungan dengan kejadian PJK nah untuk pernyataan ini ini adalah pernyataan hipotesis alternatif dua arah karena kita tidak tahu arahnya itu seperti apa dia hanya menyatakan ada atau tidaknya asosiasi dia hanya menyatakan apakah ada asosiasi atau tidak seperti ini ya merokok berhubungan dengan kejadian PJK kita tahu bahwa merokok ada hubungannya terhadap kejadian penyakit jantung koroner namun kita tidak tahu hubungannya itu apakah meningkatkan risiko atau menurunkan risiko nah itu untuk hipotesis alternatif dua arah sedangkan ketika kita membuat hipotesis alternatif satu arah kita langsung spesifik dengan arah asosiasi kalau kita kaitkan dengan disini merokok berhubungan dengan kejadian penyakit jantung koroner untuk hipotesis alternatif satu arah nah kita bisa membuat merokok meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung koroner nah seperti itu ya jadi dia langsung spesifik dengan arah asosiasi dan nanti dalam pengujian hipotesis yang diuji itu sebenarnya adalah H0 nya ya jadi nanti ada istilah hipotesis ditolak maupun hipotesis diterima ya nah itu bagaimana kita menyimpulkan membuat keputusan secara statistik berdasarkan uji hipotesis terhadap H0 ini nah jadi secara apa garis besar ya hipotesis ini adalah merupakan versi spesifik dari pernyataan penelitian nah dari pertanyaan penelitian sebelumnya apakah misalnya ada hubungan antara pola makan dengan kadar kolesterol misalnya apakah ada hubungan pola makan dengan kadar kolesterol dari orang dengan usia 20-50 tahun misalnya nah itu adalah spesifik dari pertanyaan penelitian kemudian disitu ada mencakup elemen utama penelitian ada sampel disitu kemudian ada prediktor atau variable bebas dan ada outcome nah seperti contoh tadi adalah merokok berhubungan dengan kejadian PJK nah disitu ada prediktor atau variable bebas yaitu merokok dan ada outcome nya yaitu penyakit jantung koroner nah tujuan dibentuknya hipotesis seperti tadi ya H0 maupun HA itu dibentuk untuk basis dalam uji signifikansi statistik jadi ketika kita melakukan uji hipotesis nah kita bisa membuat analisis kemudian kita bisa menarik kesimpulan dari apa yang terjadi di populasi nah biasanya hipotesis penelitian itu dibuat pada penelitian dengan jenis penelitian analitik ya untuk penelitian deskriptif itu sebenarnya tidak perlu hipotesis ya jadi karena tujuan dari penelitian deskriptif itu kan hanya menggambarkan atau mendeskripsikan ya apa yang terjadi di populasi dan kita tidak perlu membuktikan sampai uji hipotesis nah kebanyakan penelitian observasional dan semua penelitian desain eksperimental itu menetapkan pertanyaan penelitian jadi kalau ada pertanyaan penelitian nah itu biasanya memuat minimal satu hipotesis ya nah apakah dia menyampaikan hubungan ya sebab akibat atau hubungan secara tidak langsung apakah ada pengaruh atau efek ya atau perbandingan atau perbedaan nah dari hipotesis ini nanti baru kita bisa buat H0 dan HA mau hipotesis alternatif yang satu arah maupun dua arah nah tergantung dari tujuan kita sebagai peneliti nanti jadi beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuktian hipotesis itu yang pertama adalah jenis data ya nah kita lihat dulu data outcome kita itu apa apakah data diskret atau data continue nah untuk data diskret nah itu biasanya untuk data-data yang berupa data kategori atau kemudian data continue yang merupakan hasil pengukuran misalnya seperti kadar kolesterol kemudian tekanan darah atau indeks masa tubuh dan yang lainnya kemudian arah hubungan ya nah kita bisa tentukan dalam pembuktian hipotesis kita lihat dulu hipotesis kita itu apakah dia satu arah maupun dua arah kemudian apakah dia terjadi pada satu kelompok populasi atau dua populasi nah ini nanti yang akan berkaitan ya dalam analisis nanti kita lihat dulu jenis datanya kemudian arah hubungannya seperti apa kemudian apakah dia terjadi pada satu populasi maupun dua populasi kalau dua populasi berarti kita membandingkan ya antara satu populasi dengan populasi lain nah konsep derajat kepercayaan dalam uji hipotesis itu sebagai sebagai ini ya pedoman atau bagaimana kita menggunakan kurva normal ini dalam derajat kepercayaan sekian ya nah kita bisa lihat di sini area kritis area kritis ini berguna dalam mengambil keputusan secara statistik nah nanti ketika kita melakukan uji hipotesis nah dari hasil perhitungan nah nilai-nilai uji hipotesis kita itu berada di mana di area yang diarsir atau tidak atau dia berada di daerah penerimaan H0 atau daerah penolakan H0 nah di sini area kritis ini menggambarkan daerah uji hipotesis ya tergantung dari derajat kepercayaan yang digunakan berapa bisa 90% bisa 95% dan 99% nah kemudian ini juga tergantung dari arah hipotesis kita apakah dia dua arah seperti ini atau satu arah hanya di salah satu saja nah di sini merupakan area penolakan H0 yang diarsir ini adalah daerah penerimaan H0 jadi ketika kita melakukan uji hipotesis ini bisa membantu kita dalam membuat ya atau membuat keputusan secara statistik nantinya nah konsep derajat kepercayaan ketika 95% nah itu dari 100 kali pengukuran atau uji misalnya sebanyak 95% hasilnya akan akurat artinya hanya kemungkinannya hanya 5 kali untuk terjadinya kesalahan nah atau alpha 5% atau seringkali juga disebut juga margin of error ya jadi kemungkinan untuk terjadi kesalahannya itu hanya 5 kali dari 100 kali pengukuran nah seperti itu ya nah langkah-langkah bagaimana kita membuat hipotesis itu secara umum ada 7 langkah ya jadi kita buat dulu pertanyaan hipotesis yang pertama apakah hipotesis yang kita gunakan ya hipotesis 0 dan hipotesis alternatif hipotesis alternatif itu tergantung peneliti mau membuat hipotesis satu arah maupun dua arah kemudian ditetapkan derajat kepercayaan atau confidence interval yang digunakan kemudian rumus yang digunakan nah tadi tergantung dari jenis data kita apakah data kita itu data diskret maupun data kontinu kemudian kita tetapkan area kritis yaitu daerah penerimaan H0 dan daerah penolakan H0 nah ini bisa kita buat berdasarkan derajat kepercayaan yang kita gunakan kemudian baru kita lakukan perhitungan secara statistik kemudian kita ambil keputusan statistik ya nah secara umum keputusan statistik itu ada dua ya yang pertama itu adalah H0 ditolak kemudian H0 diterima jadi hanya dua itu saja keputusan statistik yang diambil ya nah keputusan statistik kalau ketika kita mengatakan H0 ditolak artinya secara otomatis kita mengatakan bahwa hipotesis alternatif itu diterima begitu juga sebaliknya ya kemudian terakhir baru kita tarik kesimpulan dari keputusan statistik ketika kita mengatakan H0 ditolak nah sehingga kesimpulan kita apa misalnya nah itu kita kaitkan dengan hipotesis yang kita buat tadi misalnya H0nya adalah merokok tidak berhubungan dengan penyakit jantung koroner nah itu H0nya ya nah ketika kita mengambil keputusan secara statistik H0 ditolak berarti kita menolak pernyataan merokok tidak berhubungan dengan penyakit jantung koroner sehingga kesimpulan kita HA diterima artinya kita mengambil kesimpulan bahwa ternyata merokok itu berhubungan dengan kejadian penyakit jantung koroner nah secara umum seperti itu ya langkah-langkah pembuktian hipotesis yang dilakukan nah secara umum seperti ini jadi seperti yang saya singgung sebelumnya bahwa inti dari uji hipotesis itu adalah H0nya ya ketika misalnya H0 itu memang menjadi bahan ya bahan uji ketika kita mengatakan kita menolak atau menerima H0 nah itulah kesimpulan yang kita ambil nanti nah nah ketika kita mengatakan ya dalam hasil perhitungan H0 ditolak nah itu sebenarnya dari nilai yang diperoleh ketika root dari perhitungan dari rumus dia ada nilai kritis ya nilai kritis itu kita lihat dari area penerimaan H0 dan penolakan H0 tadi nah seperti ini ya nah disini adalah nilai kritisnya karena ada batas ya antara daerah penolakan H0 dan daerah penerimaan H0 ketika nilai kritisnya lebih besar daripada nilai-nilai yang diperoleh dari hasil pengujian hipotesis lebih besar dari nilai kritis berdasarkan confidence interval ini ketika dia lebih besar tentu dia posisinya disini ya misalnya nah sehingga itu kesimpulannya seperti apa berarti kalau dia berada di daerah ini dia adalah keputusannya H0 ditolak jadi seperti itu ya dasarnya dalam penerimaan dan penolakan H0 nah jadi tadi derajat signifikansi yang digunakan kemudian margin of error 5% itu tergantung dari confidence interval yang kita gunakan kalau kita pakai confidence interval 95% maka derajat signifikansinya adalah 5% nah kemungkinan terjadinya kesalahan dalam uji hipotesis itu ada dua ya nah itu terkait dengan bagaimana kita menarik kesimpulan yang salah nah kesalahan yang mungkin terjadi itu ada dua ya jika kita asumsikan penelitian kita itu bebas dari bias jadi kesalahan yang mungkin terjadi itu ada yang pertama namanya error tipe 1 dan error tipe 2 nah jadi seperti ini ya kalau kita gambarkan yang mana posisi hasil penelitian hasil penelitian ini adalah hasil pengukuran yang kita lakukan di sampel ya kemudian ini kondisi yang sebenarnya ada di populasi jadi untuk proses generalisasi atau penarikan kesimpulan hasil penelitian nah ketika misalnya kita mengatakan menolak H0 ya atau H0 ditolak kemudian kita lihat kondisi sebenarnya di populasi jadi memang sebenarnya ada asosiasi ya antara prediktor dengan outcome atau antara variable bebas dengan variable terikat maka itu hasil penelitiannya dikatakan benar ya misalnya tadi seperti kita mengatakan bahwa merokok berhubungan dengan kejadian penyakit jantung koroner nah di populasi juga mengatakan seperti itu bahwa ternyata memang benar merokok itu berhubungan dengan penyakit jantung koroner dan didukung oleh teori misalnya sehingga hasil penelitian kita itu benar yang terjadi ketika kita terjadi salah ya salah dalam penarikan kesimpulan ketika kita mengatakan menolak H0 kita mengatakan kita menolak H0 atau H0 ditolak sedangkan di populasi itu sebenarnya tidak ada asosiasi apapun antara variable bebas dengan variable terikat nah maka itulah yang disebut dengan error tipe 1 ketika kita mengatakan bahwa kita menolak H0 padahal sebenarnya di populasi itu tidak ada asosiasi atau tidak ada hubungan antara variable bebas dengan variable terikat jadi seperti itu ya begitu juga dengan yang di bawah ya ketika kita mengatakan gagal menolak H0 atau H0 itu kita terima nah ketika kita menerima H0 nah sedangkan di populasi itu sebenarnya itu sebenarnya ada asosiasi atau ada hubungan atau ada perbedaan ya atau ada pengaruh nah maka itu kita mengambil kesimpulan yang salah nah itu dikatakan error tipe 2 yang benarnya adalah ketika kita mengatakan atau mengambil keputusan secara statistik itu menerima H0 dan di populasi itu juga tidak ada asosiasi apapun antara variable bebas dengan variable terikat maka itu hasil penelitian kita itu sudah benar jadi dua ini kemungkinan kesalahan yang terjadi pada saat uji hipotesis ya nah seperti ini konsep uji hipotesis yang perlu kita pelajari dulu bersama ya pada tadi kita sudah menjelaskan terkait dengan definisi uji hipotesis kemudian seperti apa hal-hal yang harus dipertimbangkan ya ada jenis data kemudian arah hipotesisnya atau arah hubungannya seperti apa kemudian terjadi pada satu populasi atau dua populasi nah itu sebenarnya semuanya saling terkait ya kemudian bagaimana penggunaan confidence interval dan area kritis ya dalam proses pengambilan keputusan secara statistik dan kemungkinan-kemungkinan hasil penelitian ya ketika kita mengambil kesimpulan di sampel untuk kita melakukan generalisasi di populasi nah seperti inilah kemungkinan-kemungkinan hasil penelitian yang akan terjadi nah jadi untuk kesalahan tipe 1 nah itu tadi tergantung dengan area kritisnya ya atau derajat kepercayaan semakin kecil derajat kepercayaan maka makin besar terjadinya kesalahan seperti tadi ketika kita mengambil derajat kepercayaan 95% maka potensi atau margin of error terjadinya kesalahan itu adalah sebesar 5% nah ketika kita memilih untuk menggunakan derajat kepercayaan 90% maka peluang untuk terjadinya kesalahan itu sebesar 10% nah itu tergantung dari area kritis tadi ya kemudian untuk kesalahan tipe 2 nah itu kemungkinan error itu makin besar jika derajat kepercayaan diperbesar tadi nah ketika kita memutuskan untuk mengambil derajat kepercayaan itu 95% nah kemungkinan error ya untuk tipe 2 ketika kita memutuskan untuk menerima H0 ya tapi sebenarnya dia tidak terjadi di populasi atau tidak ada asosiasi maka itu kemungkinan seperti itu juga akan besar jadi bagaimana kita menyeimbangkan ini nanti akan ada hubungannya dengan aspek-aspek lain ya dalam penelitian nah dalam konsep uji hipotesis seperti ini yang akan kita kemungkinan temui nanti nah sebenarnya banyak lagi kesalahan-kesalahan penelitian yang bisa terjadi ya ini hanya asumsi ketika penelitian kita itu bebas dari bias kalau ada bias tentu kemungkinan kesalahannya juga akan semakin banyak ya ya saya kira itu untuk sesi ini bagaimana kita memahami konsep uji hipotesis dan tipe-tipe hipotesis yang digunakan dan kita sudah bisa mengetahui ya dan membedakan apa itu hipotesis 0 kemudian hipotesis alternatif kemudian bagaimana penerapannya dalam proses penarikan kesimpulan di populasi dan itulah konsep uji hipotesis dan silakan nanti diulang lagi materinya kemudian dipelajari lagi ya dan dibaca referensi yang lain saya kira itu untuk sesi kali ini terima kasih saya tutup bilahi taufiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati